Intro Simfoni Dalam Rasa bersama keluarga ADMS Kevin kita kenal sebagai entrepreneur Kemudian Tristan sekarang jadi musisi juga Tapi masih mahasiswa udah mau lulus ya Lu unyu banget ya lucu banget Aku dulu gak mau inget kamu tuh kecil banget soalnya Berarti kesimpulan Enggak tapi sekarang Kevin ini juga kemarin itu baru yang rame yang viral Itu adalah baru engage Di Korea loh katanya Ah gak usah ceritain saya Ini tukang cateringnya Ini tadinya harmonis jadi prahara kalau lu masuk ke keluarganya Dan katanya malah gak mau pake uang papanya sedikitpun Uang orang tua sedikitpun Bener itu Mbak Memes Gak mau pake uang sedikitpun tapi yang banyak berarti kan ya Gak mau sedikitpun Banyakpun ya Tapi sebelumnya ngomong dulu gak nih ke Mbak Memes Terus kalau mau Kevin kalau mau ini mau mau ngajak pacarnya untuk nikah gitu Oh yang di Korea Apa iya di Korea Dicuan bilang mau temenin temenin emang dia kan ada bisnes jaringan itu ya Jadi waktu di Korea kemarin saya lagi liburan kesana sama mitra-mitra saya Ya ada dua puluh orang lah istilahnya member perusahaan saya gitu Nah dua puluh orang itu intinya Saya ya pokoknya sekalian lah lagi acara begitu Terus saya bikin lingkaran Terus tapi saya udah izin Pak Mama saya mau ngelamar si Vici ini Masih rahasiain Ya udah tapi saya pengen di tempat yang apa yang pokoknya yang salju di gunung gitu kan Jadi suasananya ala-ala drama Korea gitu deh terus ala-ala dracor dracor Terus dari papa papa gak ada yang kayak ah kamu masih muda banget jangan nikah dulu gitu gak ada Enggak lah malah kita nyuruh-nyuruh buru-buru hari Sebenarnya secara usia udah cukup lah ya Udah cukup banget 29 kan Aku mau punya cucu Waktu adi MS gak mau kuliah bapaknya kaget Waktu Kevin menyatakan juga gak mau sekolah dan cukup homeschooling kaget gak bapaknya Wah researchnya bahaya nih Semuanya fakta Bukan bapaknya Itu lebih sadis daripada saya Kalau saya lulus SMA gak mau nuruti kendak bapak Ini bermusik Ini belum lulus kelas 2 SMA Tiba-tiba one day dia dateng ke saya Pak mulai besok aku gak sekolah lagi Hah Saya kayak halilintar siang hari bolong gitu Jadi aku bilang waduh ini karma nih Saya dulu pernah menyusahkan orang tua Ini kayaknya nyambung supaya apa Supaya saya ikhlas Kalau enggak saya pasti protes kan Saya ikhlas dulu kayaknya saya pernah menggini orang tua saya Oh iya ya saya dulu gitu jadi langsung sabar gitu Oh gitu ya kenapa Vin Ya aku kan mau jadi musisi kayak papa Oh iya Terus kenapa musisi jadi musisi kan mesti sekolah juga Enggak aku diajarin geografi Apa kaya gitu-gitu kan Emang kepake pak jadi musisi Ya kalau boleh milih sih papa mendingan mempelajari latihan apa segala macem ya Ya itu pak Udah cari izin sama mama deh Udah ke mama dia nangis seminggu Sebenarnya problem justru saya ya Karena saya jujur saya gak suka dia homeschooling Tiga hari tiga malam saya gak nangis Jadi diem aja loh mas Adi Maksudnya papa Tapi pada saat dulu itu Maksudnya belum selesai Keluarasinya Tau ini pemimpin keluarga yang mana saya tahu Karena perempuan sendiri perempuan selalu benar ingat itu Kepala keluarganya ketahuan yang mana Kepala keluarganya tahu sekarang saya Kepala keluarga ini Gak soalnya saya tahu Adi begitu Tapi kan saya bilang gini Mbak Adidi Kamu kan anak kamu berlapan bersaudara loh Saya bilang gitu Kalau ini kan kita cuma dua anak kita Dan ini anak pertama Jadi saya menaruh harapan sebagai anak putra pertama gitu Tapi akhirnya saya sampai datang ke-datang ke Kaseto Ke beberapa yang memang punya homeschooling saya pelajarin Jadi memang ada istilahnya hak anak gitu Itu saya pelajarin Oh akhirnya saya bisa menerima dengan catatan Oke Kev kamu boleh homeschooling Sekarang kas 2 SMA Kamu tapi mesti sekolah satu setengah tahun Pelajarin kelas 3 Jadi dia dalam waktu 6 bulan Satu setengah tahun pelajarin sekolah Ekselerasi Dan harus dibimbing saya Karena kan homeschooling gak bisa ditinggal sendirian Mbak Harus bersama orang tuanya Ya PR kan buat saya Nah itu yang saya gak mau sebenarnya kan Saya juga ada kegiatan gitu Wah ini anak Beneran deh Jadi nama Peter Iya tapi dia akhirnya jadi lulusnya lebih cepat kan Setahun lebih cepat Diikut ujian kelas paket C Tapi Memes tau gak saya pernah ingin jadi anak buahnya Kevin Karena bayangin gak sopirnya bercita-cita punya motor dia beliin motor gede Jadi gimana ceritanya coba Sopir minta motor malah ingin dikasih motor gede Iya waktu itu kan sama Bapak juga ya Motor balap Iya waktu itu Ya jadi emang ada supir yang saya anggap kayak Apa ya guardiannya saya gitu ya Dari kecil dari soalnya emang dari saya lahir sih Terus yaudah pada saat itu dia Zaman itu apa ya ninja 250 kalau gak salah ya Jadi apa dia suka banget Terus ya saya beliin memang Karena saya ngeliat ya pengabdian dia ke saya Sungguh apa ya serius banget gitu Setia banget gitu Iya setia banget seperti itu Dan pernah beliin Bapak juga? Beliin Bapak Pancing-pancing Ini aku sorry banget nih Bapak-bapak belum bisa beliin sesuatu yang Abis wedding mudah-mudahan nanti udah Cukup cucu aja sih sebenernya Iya betul Tapi ada yang berbeda gak kalau misalnya ngerace Tristan? Kalau Tristan apa tetep harus lulus SMA? Tristan tau kan semua kejadian itu tau ya? Tau Tristan terinspirasi juga gak waktu itu? Aku terinspirasi juga cuma emang Beti kan mama istilahnya menaruh Harapan berlanjutannya ke aku ceritanya kan gitu Yaudah beti aku harus lulus SMA dan kuliah Ya gitu ya Karena dia kebetulan juga orangnya lebih linier sih Silahkan Pak Denny Ini keluarga yang sangat-sangat impian ini Berbiasa Lu jangan menjilat lu Lu mau dibeliin motor gede ya? Sepeda aja dia Tau gitu saya mending jadi supirnya Kevin Ini mau nanya kayak gini Mas Adi kan Mengharmoniskan musik itu sangat luar biasa gitu Nah ketika mengharmoniskan keluarga pun terlihatnya ini luar biasa gitu Tapi ada gak ketika mengharmoniskan keluarga itu ada falesnya Entah dari anaknya Entah dari papanya Anak kecewa sama papa Papa kecewa sama anak Supir gak kecewa karena punya motor gede Maksudnya pernah gak kalian konflik gitu Karena ini terlalu baik saya melihatnya Tidak ada Kalau bahas sinetron kurang lama nih episode-nya ya Soalnya semuanya bahagia Baik Paling tiga episode nih Tidak ada konflik nih Kalau berantem atau kalau berargumen itu kayak gimana sih Kalau udah dalam suara Pernah marah bertengkar Mas Adi dan Mbak Memes Pake cord gak ketika berargumen Ini tuh jengenis C Gak tapi kalau sholat Kami sholat jamaah itu Pas amin kan pasti bersuara kan amin Itu ada kayak cord gitu CE gitu Secara gak langsung itu Secara gak langsung Padahal gak janji Itu beneran itu fakta Ada harmoninya ya Iya Perbedaan aja tetep dalam kebaikan loh Gimana Gimana kalau misalnya kayak dinamikanya tuh Kalau lagi beda pendapat deh gitu Itu kayak gimana di keluarga Ya Alhamdulillah kalau kelihatannya Baik gitu ya Tapi sebenernya kalau saya menilai Ya keluarga kita sama juga dengan keluarga lain Cuma karena kita mungkin Orang bilang publik figur Jadi kedengeran dia ngapain kedengeran gitu Jadi seolah-olah sebaik gitu Padahal sama aja gitu Kadang-kadang konflik juga Cuma bagaimana menyelesaikan konflik itu Yang saya kira jauh lebih penting Kalau kita nganggep konflik itu Seperti gak boleh gitu Saya gak mau gitu Semua itu kan berawal dari konflik gitu Negara ini bangsa ini Bisa terjadi kesepakatan Apa yang namanya Indonesia Dengan Garuda Pancasila Segala macem kan itu awalnya konflik dulu Akhirnya kesepakatan yang Sebisa mungkin semua bahagia Semua seneng ya kan Nah pada saat konflik itu Instead of daripada kita Pokoknya pokoknya Nah itu kita hindari Jangan ada yang nyebut pokoknya Itu berarti udah mau menang sendiri gitu ya Nah jadi Berusaha untuk satu persatu ngomong Saya kadang-kadang jadi wasit Ibunya lagi ngomong gini Terus kadang-kadang kalau udah terlalu panas gitu Orang kalau udah sama-sama panas Itu dipaksakan percuma Akhirnya akan defensif Stop Nah kita ke kamar masing-masing Selesaikan di WA Jadi sebenernya gini Siang bagus Mbak ada kita kayak ada satu Dalam sehari kalau kita lagi berempat di rumah Pasti kita ngobrol di meja makan Disitulah kita diskusi biasanya Biasanya memang kita sebagai orang tua Mendengarkan mereka Kegiatan mereka dan curhatan mereka Yang sering kayaknya sering agak perbedaan Kan saya sama Kevin sebenernya Kalau sama Tristan kayaknya lebih jarang ya Tris ya Tristan sebenernya yang good cop bad cop siapa? Yang paling sering jadi good cop Yang paling sering jadi bad cop antara papa mama? Sama sih Takut Sebenernya lebih kayak gimana cara penyelesaiannya Tapi papa mama beda aja versinya Bukan good cop bad cop Pernah merasa kecewa gak sih sama ayah sama mama? Ya dari Kevin sama Tristan pernah gak ngerasa? Enggak sih Kalau secara general malah bangga banget sama ya Sama papa mama ya Maksudnya secara Maksudnya kecewa dalam musik deh Gak usah kecewain Kecewa dalam musik Papa ini musiknya jelek nih Oh enggak lah Kalau di musik justru Karena beda genre ya Masing-masing punya banget ini Itu beda genre banget Belum pernah ngerasain minta motor gak diturutin sih ya Jadi gak ada kecewanya Tapi ini memang gambaran keluarga bahagia ya Amin amin Istrinya cantik Anaknya lucu-lucu Kalau yang kurang bahagia tuh biasanya ya Anaknya yang cantik istrinya lucu-lucu Banyak dong Ya gitu Oke Nanti kita lihat Ini bener-bener sebenernya mereka kan tadi harmonis sekali Apakah tapi kompak juga Kalau kita tantang dengan games Setelah jeda berikut ini Tetaplah bersama Q&A Ku akan pulang Belepas semua Kehiduan Yang terpendam Terima kasih